Terima kasih kepada penyelenggara dan saya mengucapkan selamat kepada Mas Roni yang telah masuk pada sesi pengembangan proposal Baik, secara umum saya tidak ada permasalahan dengan tulisannya Mas Roni Saya secara umum sangat menyepakati tulisannya, tata cara dan sebagainya, saya sangat sepakat Termasuk ini merupakan gagasan yang luar biasa dan memang out of the box Pengembangan ini menjadi langkah utama dalam sebuah konstruk yang akan kita buka atau kita ungkapkan satu per satu Baik, saya akan mengkonstruk itu dari dua hal Yaitu model pembelajaran berbasis OJS dan catatan OJS Nah, kalau saya melihat bahwa OJS itu tools, tools website atau platform website Yang itu memang belum pernah menjadi basis Karena memang ada tools yang lain yang memang sudah menjadi basis dalam pembelajaran Karena ini sesuatu yang unik, saya memang sangat tertarik ya Bahwa OJS yang semula menjadi tools berubah menjadi basis atau melalui Nah, pada saat ini disitu disebut bahwa hanya satu-satunya OJS Maka memang kalau pun curiga ya, bukan ranah yang khusus ya Pasti orang akan mencurigai kenapa? Kok bisa kan? Mesti pertanyaannya seperti itu Di catatan OJS juga memang OJS merupakan tempat untuk pengumpulan portofolio penulisan ya Orang menulis dan sebagainya Punya jurnal, tulisan itu akan bertahap, akan direview dan itu memang portofolio Tempat pengumpulan portofolio Itu ya Salah satu item ini biasanya tools ini ada di assignment Di assignment penulisan atau nanti di pabrik itu ada di LMS sebenarnya Nah, bagian ini adalah milik OJS Yaitu rekam jejak portofolio penulisan Yang ketiga catatan OJS Memang OJS bukan merupakan LMS Dan ini akan dijadikan basis dalam pembelajaran Cuma yang jelas, saya juga belum bisa menelah langsung Mungkin ini akan dipadukan dengan yang lain Tetapi memang ada tempat untuk diskusi ya Walaupun hanya ala kadarnya itu di OJS itu Biasanya lebih ke one way ya langsung Jadi reviewer memberikan masukan seperti ini, seperti ini, dan seterusnya Memang itu konstruk pembelajaran Namun apakah hanya itu? Jadi permasalahan ya, apakah hanya itu? Mereka belajarin dari mana? Ada konstruk seperti itu, banyak yang ditanyakan Nah, oleh karena itu model pembelajaran ini Apakah OJS itu akan menjadi salah satu sintak? Misalkan di ujung atau ini di portofolio kan ada beberapa tahap yang dia menggunakan OJS Apakah seluruhnya? Dan ini menjadi pertanyaan umum ya Bagi kami yang awam Tetapi setelah saya melihat Kayaknya ini menjadi salah satu bagian saja Jadi salah satu bagian dari itu Jadi bukan berbasis mulai awal sampai akhir dalam sintak itu Tidak, makanya ini akan menjadi bagus kalau memang ini menjadi kombinnya Untuk menggunakan secara menggunakan menjadi basis memang perlu penambahan tools ya Tidak bisa OJS sendirian, tidak bisa Tidak bisa forumnya bagaimana, terus mereka bertemunya bagaimana Tentu akan memberi tools ya Tools itu yang paling umum ya memang apapun ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran dan seterusnya Tentunya tidak sendirian OJS ini Apakah nanti kalau daring atau luring harus membutuhkan LMS? Baik semuanya membutuhkan LMS Makanya model yang paling cocok ini menjadi model pembelajaran pengembangan performansi Mari kita cek Jadi kalau nanti judulnya seperti ini Oke, judulnya maaf Judulnya seperti ini Maka saya takut ini akan mengarah pada PTK Karena memang untuk meningkatkan literasi digital Sebenarnya kita bukan meningkatkan literasi digital Bukan, tetapi ini memang model apa? Model untuk pengembangan performansi apa? Jadi model pembelajaran performansi apa saya tidak tahu Apakah misalkan saya sebut aja ya Pengembangan model performansi Atau pengembangan model kinerja literasi atau digit atau apapun ya Jadi ini modelnya memang model untuk literasi Jadi bukan meningkatkan literasi Bukan, ya ini memang yang ini menjadi performansi itu modelnya Jadi model misalkan kalau Anda pelatihan gitu ya Anda pelatihan apapun gitu ya Pelatihan pasti disebut ya Jadi model pelatihan kecakapan trainer AA dan pekerti Jelas sudah, jadi itu Jadi bukan menjadi untuk meningkatkan kemampuan applied approach Bukan, bukan untuk kemampuannya itu Ini memang model pelatihan atau model pembelajaran untuk literasi digital Yang dikembangkan itu Nah basisnya baru itu Jadi basisnya jelas menggunakan apa ya Misalkan ini memang benar-benar menggunakan OCS ya It's okay Jadi itu memang pengembangan model pembelajaran performansi Itu mungkin, jadi kalau sudah konstruknya jelas Karena tugas kita kan dua ya Tugas kita dua Yaitu satu, improving performance Yang kedua adalah memfasilitasi pembelajaran Berarti ini dua-duanya kena gitu ya Dua-duanya kena Untuk improving performance Itu apa? Apa yang dikembangkan? Jadi langsung aja pengembangan model pembelajaran Apa? Titik-titik gitu ya Yang itu pembelajarannya adalah improving performance Sedangkan basisnya ini adalah facilitating learningnya Memfasilitasinya dengan apa? Oke, saya memang yaudahlah Kalau memang open journal system atau OCS platform Ya nggak apa-apa Tapi kan tentunya tidak sendirian Saya yakin tidak ada sendirian Masa tidak ada presentasinya? Masa langsung OCS nyel? Bahasa jawabnya nyel Apakah hanya? Kalau berbasis ini kan berarti memang harus melalui ini Berbasis Tentunya ya tidak lewat OCS saja Tentu sintak-sintaknya itu akan terbangun Sempingan rupa Salah satunya itu memang melalui OCS Ya, oleh karena itu kita akan menguatkan dari konstruk itu Jadi ini adalah pengembangan dua Dua hal Yaitu pengembangan improving performance Kinerja Jadi model pengembangan kinerja Model pembelajaran kinerja apa Menggunakan titik-titik untuk facilitating learning Menggunakan memfasilitasi pembelajaran Belajar dengan apa Itu konstruknya Saya yakin kalau tulisan ini saya tidak ada permasalahan Namun memang ini yang belum disebut adalah Ya, oke Tab-nya tetap ya Tab-nya menjadi Menjadi utama itu ya Pembelajarannya apa Kita sudah disebut bahwa itu adalah Expert-centered learning Ke work-based learning dan sebagainya itu sudah disebut Nah, apakah itu yang mau disasar? Jadi ini jelas Menjadi tab munculnya OCS itu di mana itu Nah, telah dirunut Ada beberapa kajian yang ada di sini Runtutnya adalah memang ini Ini adalah literasi digital Untuk mahasiswa fakultas teknik Nah, ini dan seterusnya Ini dan seterusnya dan seterusnya Itu ada Lu kan ada Google Scholar Science Direct Dimension DUAC Dan sebagainya Ada pemanfaatan set engine Nah, itu Itu banyak itu Munculnya banyak Maka dari situ Permasalahan yang ditulis adalah Berdasarkan temuan Ini kan Awal proposal yang masuk di OCS Diawali dengan penulisan judul Abstrak, pendahuluan, literatur, dan seterusnya Berikut ini dan seterusnya Ini maunya akan dimasukkan ke OCS secara keseluruhan Nah, mudah-mudahan di OCS ini Bisa Memfasilitasi link keluar Misalkan dan seterusnya Nah, ini merupakan temuan baru Tentunya ada link yang keluar Nah, hirarki dari Hirarki dari OCS memang tempat pengumpulan portfolio Dan ini dianggap Bisa ini Memasalah penelitian lemah Salah satu ini Berarti ini merupakan alat Salah satunya tool di sini Nah, di sini Oke Dari sinilah Apakah kemampuan mencari-menyaring sumber ilmiah itu bisa di OCS Kemampuan komunikasi ilmiah itu bisa di OCS Kemampuan interaksi dengan media digital itu ada di OCS Kalau ini semua bisa masuk ke OCS Maka Itu akan menjadi Plata Apa? Menjadi basis Akan menjadi basis Jika tidak Semuanya tidak bisa masuk ke OCS Seperti komunikasi kolaborasi ilmiah Dan seterusnya Maka ini tidak bisa menjadi literate Jadi bukan untuk melatasi literate Jadi pengembangan modelnya harus Ini Satu Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Ada enam Enam yang dimasukkan ke sana Jadi itu baru Basis Nah Secara tulisan Sekali lagi Saya tidak ada permasalahan ya Secara tulisan Nah Ada dua ini yang dimasukkan Seperti aspek pedagogis Dan sebagainya Saya memahaminya Bahwa ini nanti Bukan hanya OCS OCS saja tidak mungkin Dimasukkan itu semua Jadi Pengembangan model berbasis OCS Saya pikir perlu tambahan lah Perlu tambahan Nah Jangan Model pembelajarannya Bukan untuk meningkatkan ya Memang ini adalah Model pembelajaran Apa? Bukan untuk meningkatkan Kalau untuk meningkatkan Nanti memang itu Semacam Action research ya Action research Mengarah ke Ini Untuk seperti itu Jadi action researchnya guru Dan action researchnya dokter Itu memang platformnya Itu untuk meningkatkan itu Tapi ini kan bukan action research Ini adalah Memberi solusi Itu ya Memberi solusi Yaitu model pembelajaran apa Dengan basis apa Saya pikir Seperti itu Seperti itu Kalau konstruk ya Konstruk Konstruk tulisan Nah sedangkan Mengkaji kelayaan model pembelajaran Dan seterusnya Ini oke lah Nanti kita Apa Lebih ke proses Ketemunya Pemikiran itu Saudara Roni Saya Sangat mengapresiasi Dan luar biasa Dan ini sebenarnya Menjadi hal yang paling basic Dalam dunia pengembangan Solusi apa Yang Anda tawarkan Yaitu solusi Yaitu solusi Menggunakan Sebuah pembelajaran Apa Untuk ini Berbasis Seperti itu Dan seterusnya Kalau Konstruknya Seperti itu Saya pikir itu Lebih bagus Dan lebih clear Mengenai kajian Literatur Saya sudah Mengerti Arah Arah Pemikiran Mas Roni Yang jelas ini Jelas Banyak ya Penelitian ini Banyak penelitian Jadi Menggiring itu Memang semuanya Tidak mengarah Kepada Pengajaran Pembelajarannya Jadi Ini kan hanya Tools ya Ini ada Tools Sudah saya Ungkapkan dari Kinen itu ya Itu sebenarnya Tool Tool Tapi kalau basis Ah nanti dulu Saya masih perlu Berpikiran Mungkin karena Keterbatasan saya Secara konstruk Saya sudah digiring Dalam Konstruknya Mas Roni Dan saya Sangat bagus sekali Seperti Tematik map Publikasi artikel Dengan kata kunci OGS Nah itu kan Berarti Untuk mencari ini Untuk mencari ini Kan dibutuhkan Tools yang lain Jadi dengan kata kunci Apa Mapping ya Mau dimappingkan Tentunya Kalau Mahasiswa Ingin melakukan Tentunya ini Mencari mapping Kayak begini Kan tidak bisa Dilakukan oleh OGS Oke Model teaching Saya memahaminya Bahwa model of teaching Yang dilakukan Itu berarti ada Teaching and learning Teaching and learning Mulai merancang Strategi Dan seterusnya Semuanya Dan ini akan Menjadi Clear Itu ya Akan menjadi Clear pada Orientasi Dan karakteristik Yang ingin Dibangun Oleh Salah satunya Oleh Joyce Joyce dan Well Itu ya Itu konstruknya Seperti ini Jelas ini Tidak mungkin Semuanya Hanya satu Tools Enggak mungkin Enggak mungkin LMS saja Enggak bisa Dengan satu Tools Pasti dia akan Membutuhkan Tool-tool yang lain Makanya Konsepnya Plate Atau ya Landing Apa ya Tempatnya Plate Itu apakah Memang hanya OJS Atau LMS Itu perlu Diclearkan Secara umum Nanti sintak Dan sebagainya Bisa dikonstruk Saya sudah melihat Dalam kesempatan Itu Di Apa ya itu Nah itu Jelas sekali Terima kasih Secara keseluruhan Saya sangat Mengapresiatif Jangan lupa Nanti dipikirkan ulang Apakah itu Berbasis Atau OJS Sebagai Salah satu Tools Terima kasih Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Mas Rony Depannya Dan saya Mengucapkan Selamat Dan apresiatif Terhadap Tulisan Mas Rony Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih